Topik saya kali ini adalah untuk membahas mengenai ciri-ciri orang yang menggunakan ilmu pelet Simak video ini sampai selesai Ya, memang seseorang banyak sekali yang menginginkan dirinya itu disukai oleh banyak orang Terutama seorang pria Seorang pria ingin dirinya dikenal sebagai pria yang digemari oleh kalangan Hawa Sehingga pria ini memburu suatu ilmu supaya apa yang mereka inginkan itu segera tercapai Dan salah satunya menggunakan ilmu pelet ini Ya, bukan hanya pria saja Namun seorang wanita pun bisa menggunakan ilmu pelet ini Tadkala ia sudah menginginkan seorang pria yang diinginkannya Namun dia malu atau tidak mau mengutarakan isi hatinya terlebih dahulu Bisa saja wanita ini menggunakan ilmu pelet sehingga membuat pria itu mendekatinya Nah, dalam video ini saya akan memberikan ciri-ciri orang yang menggunakan ilmu pelet Nah, salah satunya adalah orang yang menggunakan ilmu pelet dirinya akan lebih percaya diri dari sebelumnya Nah, misal seseorang itu dahulunya orang yang pendiam Tiba-tiba dalam waktu singkat orang itu menjadi pemberani atau lebih percaya diri Selain itu Tatap mata yang tajam dari pelaku ilmu pelet ini mampu menghipnotis setiap orang yang diinginkannya Sehingga orang yang melihat tatapan mata si pelaku ini akan terbayang-bayang Bahkan sampai di rumah pun ia selalu terbayang Sehingga mampu terbawa mimpi Bukan hanya itu Ciri orang yang menggunakan ilmu pelet ini Selalu dipermudah untuk mendapatkan pasangan Baik itu pria maupun wanita Orang yang menggunakan ilmu pelet Mampu menakurkan hati Seseorang yang dia inginkan Dengan waktu yang cukup singkat Selain itu Banyak lagi ciri-ciri orang yang menggunakan ilmu pelet Dan Misalnya Pelaku pelet itu Sikapnya itu berbeda dengan orang yang biasanya Seperti dia berperlaku Lebih menonjol dibandingkan orang yang lainnya Mungkin dalam hal pribadinya Ataupun Dari bentuk visualnya Mereka berubah drastis dari yang sebelumnya Itu adalah beberapa ciri orang yang menggunakan ilmu pelet Ya namun tentu saja Kita sebagai manusia biasa Tidak bisa Menghakimi bahwa orang yang Mempunyai ciri-ciri tersebut Menggunakan ilmu pelet Kita harus selidiki dulu Apakah itu benar atau tidak Jadi kita tidak salah sangka terhadap orang lain Sehingga tidak Menimbulkan Seuzun Seperti itu Nah Itulah tadi adalah beberapa Ciri-ciri orang yang menggunakan ilmu pelet Semoga bisa Anda cermati Sehingga Jika Anda menemui Orang yang Mempunyai ciri-ciri tersebut Anda bisa Lebih Mawas diri Atau lebih waspada Sehingga Anda terindah dari Ilmu pelet Sekian dan terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!